Halo bun Memastikan jenin dapat tumbuh dengan baik dan sehat merupakan salah satu tugas ibu hamil Salah satu ikhtiar yang bisa ibu hamil lakukan adalah dengan memberikan stimulasi untuk menunjang perkembangannya Selain dengan mencukupi asup penutrisi, ternyata aktivitas sederhana seperti saat bunda mengelus perut dan mengajaknya bicara merupakan salah satu jenis stimulasi yang bisa mendatangkan banyak manfaat bagi janin Untuk mengajaknya bicara, bunda tidak harus menunggu sampai ia lahir ke dunia Sebab saat indera pendengarannya mulai berfungsi, janin sudah bisa mendengarkan suara yang datang dari luar kandungan termasuk suara bunda itu sendiri Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa manfaat luar biasa jika bunda sering mengajak janin bicara selama masa kehamilan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Merangsang pendengaran janin Salah satu alasan mengapa ibu hamil harus rajin mengajak janin bicara selama kehamilan adalah untuk merangsang perkembangan indera pendengarannya Sehingga saat ia lahir nanti, bayi memiliki kemampuan mendengar yang baik dan optimal Sebab sebagian besar proses perkembangan panca inderanya terjadi saat ia masih berada di dalam kandungan Dengan sering mengajaknya bicara, maka suara yang didengar oleh janin tersebut akan merangsang sistem saraf dan otaknya Sehingga fungsi pendengarannya bisa menjadi lebih peka 2. Memberikan rasa aman dan nyaman Tahukah bunda jika suara bunda merupakan salah satu hal yang paling disukai oleh janin? Sehingga saat ia mendengar suara bunda yang sedang mengajaknya bicara, maka janin akan merasa aman dan nyaman Hal tersebut seringkali ia tunjukkan dengan gerakannya yang jadi lebih aktif tiap kali bunda mengajaknya bicara Namun jika ia diam saja saat bunda mengajaknya bicara, maka ada kemungkinan ia sedang tertidur atau beristirahat Perasaan aman dan nyaman tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangannya di dalam kandungan 3. Meningkatkan kecerdasannya Saat bunda mengajak janin bicara, maka itu sama artinya bunda sedang memberikan stimulasi pada janin Stimulasi tersebut juga dapat mengoptimalkan perkembangan otak dan kecerdasannya Selain mengajaknya bicara, bunda juga bisa mendengarkan suara seperti muratal dan musik klasik Untuk mengoptimalkan kecerdasan janin sejak dalam kandungan Sehingga saat ia lahir nanti, peluang janin miliki bekal kecerdasan yang baik akan jadi lebih besar Meski awalnya terasa agak aneh saat mengajak janin bicara, namun jika hal ini dibiasakan, maka bunda akan terbiasa dengan sendirinya 4. Membangun kedekatan secara emosional Rutin mengajak bayi bicara sejak di dalam kandungan juga bisa membuat ikatan batin antara bunda dengan si kecil jadi jauh lebih kuat Hal ini mampu mendatangkan sejumlah hal positif saat ia sudah terlahir ke dunia nantinya Bayi yang sudah terbiasa mendengar suara bunda sejak ia masih di dalam kandungan Biasanya akan jadi jauh lebih tenang dan tidak mudah rewel tiap kali bunda berbicara atau mengajaknya berkomunikasi Oleh sebab itu, yuk biasakan hal ini sejak masa kehamilan ya, bun Nah itu dia bun, beberapa alasan mengapa ibu hamil harus lebih sering mengajak janin bicara selama masa kehamilan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton!